Perlu kami sampaikan, kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur BDAM kita. Pertama, benar apa yang dikatakan oleh Direktur BDAM sejak 1 Agustus 2024, BDAM kita sudah menangisuri. Kalau di dalam regulasi, sebenarnya apa yang sudah dilakukan audit oleh pihak BDAM yang disampaikan oleh Pak Direktur BDAM, apabila BDAM dalam kondisi tidak sehat selama 3 tahun berturut-turut dan tidak beroperasional, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab daripada provis atau pemilik BDAM tersebut, ini pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyihatan BDAM. Sebelum kita menyampaikan apa saja upaya yang disampaikan, kita ingin menggabarkan terlebih dahulu BDAM. Pemerintah daerah pelabung ini punya pelanggan, nanti kalau peliru dikoreksi, Pak Direktur BDAM sekitar Rp12.000 pelanggan. Dengan potensi pelanggan efektif itu sekitar Rp4.000. Pelanggan yang membayar sampai hari ini yang membayar iuran kurang lebih 30% atau Rp1.000. Kita punya 4 ipa, lapang, air kita punya 4 ipa, lapang, harungan, KW16, dan Rp1.000. Dalam konsep pemerintah kita, penanganan air sebenarnya dari hulu ke hilir. Dari hulu sebenarnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, pemerintah pusat sudah menangani cukup besar untuk penggunaan ataupun peningkatan prasarana BDAM. Meskipun beberapa kondisi seperti disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian di bagian hilir, bagian hilir itu tadi dari sambungan rumah, dari unit produksi, dari unit produksi, unit distribusi sampai diterima air bersih oleh masyarakat. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Karena itu yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah Rp1.000 sebagai bentuk standar pelayanan minimal. Jadi kalau masyarakat belum mendapat air sebagai bentuk standar pelayanan minimal, maka dikatakan kita belum berhasil memenuhi hajar itu. Kalau seperti itu kejadian, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita membagi ke dalam tiga hal. Pertama, jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, dan jangka pendek. Tantangan di jangka pendek yang terbarat adalah full post recovery terhadap BDAM ini belum mampu kita. Seperti mana dikatakan oleh Pak Direktur. Pertama, nilai tarif air minum kita itu 10 kubit pertama hanya Rp1.700. Kalau kita lihat BDAM umpulan yang ada di Jawa Timur, yang diselangkan Pak Wisnu, Ketua Pak Gamsi, mereka punya pelanggan Rp160.000. Tarifnya itu rata-rata Rp5.000. Jadi kalau tarif Rp5.000 dengan pelanggan Rp160.000 baru hanya mampu menutupi operasionalnya kita. Kita punya pelanggan potensinya efektifnya Rp4.000, peluangnya bisa sampai Rp12.000, tapi tarifnya masih Rp2.000. Nah ini yang kita coba diskusi dengan bagian ekonomi di bawah bahasa yang dua. Pertama, apakah tarif kita ini bisa dinaikkan tanpa memberatkan masalahnya. Jadi kalau tarifnya ideal untuk BDAM kita dengan nilai kebilangan airnya, NRW-nya yang dihitung oleh BPKP sekarang 88%. Jadi sebenarnya NRW 88% artinya seperti ini. Kalau saya produksi air 100, maka yang didapat oleh masyarakat kita itu 80-nya hilang. Karena kita memproduksi air 800, kita punya beban tetap yang sangat besar, misalnya nilai tawas. Nilai tawas yang dibeli oleh BDAM setiap bulannya itu 43 juta. Untuk listriknya, 9 nomor kening listriknya itu setiap bulannya itu berkisar antara Rp60.000 sampai dengan Rp105.000.000. Tugakan sampai dengan Agustus Rp630.000.000. Tugakan sampai dengan Oktober Rp730.000.000. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh BDAM saat ini hanya kurang lebih Rp90.000.000 sampai Rp120.000.000. Biaya profesionalnya setiap bulan kurang lebih Rp210.000.000.000 sampai dengan Rp210.000.000.000. Berarti kita hutang, kalau itu bukan BDAM, hutang Rp100.000.000.000 setiap bulannya. Pertanyaan, apakah itu harus dimatikan? Tentu tidak. Karena pelayanan minimal air itu menjadi tanggung jawab kita sebut. Termasuk internet kita ulang ini. Kita coba mendistribusikan beban ini sehingga bisa ada penyelesaian. Jangka pendek, kami sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan PT. MIVA. Pihak PT. MIVA nanti perlu dikonfirmasi ulang-ulang belakang saya. Bersedia untuk menangani jangka pendek. Jangka pendek kalau kita membayar, tadi harus Rp500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Kecamatan Juhang Talawat yang punya pelanggan kurang lebih 2.500, DP1 1.300, DP2 1.200, kemudian kita melakukan penagihan, maka mereka punya uang itu setiap bulannya itu bisa kita dapatkan P30 juta, mampu menutupi biaya listrik. Jadi masalah pendapat air, kita belum melakukan subji. Setelah airnya mendapat kontinuitasnya bisa 24-nya, dengan standar yang lebih baik ya tadi sampai kawan-kawan Pak Adir, beberapa kolam sudah ditambang berbesar, kita baru membuka KW16, karena di subji air KW16 kita baru di biaya listrik, kemudian perolakan dan seterusnya. Itu konsep jangkat ini. Tapi kalau kita hidupkan kemudian mati lagi, ini menjadi tantangan buat kita. Makanya dengan ada kehadiran kita kerja kita, kemarin itu VT AJB, AJB atau IPD juga bersedia membantu, ini masih perlu becahan kita sekitar 500 juta. Nanti kita sudah ada komitmen awal, komitmen awal, kurang lebih 1 miliar. Tentu ada diskusi-diskusi yang lebih lanjut, karena perusahaan ini tidak bisa bisnis-bisnis, tapi harus bisnis-bisnis dulu. Jadi mereka bantu pemerintah, pemerintah yang mudah, apa yang diperlukan oleh perusahaan kita dalam jangka PP. Jangka menengah, kita sudah meminta bantuan ke Menteran PPR. Menteran PPR, kita terus berkomunikasi, bersedia mendampingi untuk pembuatan studi pendaluan. Karena sebenarnya arah pengembangan BDM di seluruh Indonesia itu, konsepnya memang sudah B2B. Tidak lagi simpatnya seperti yang ada sekarang. Untuk memberikan investasi yang menarik, karena return of investasi dari BDM kita itu minus 15. Jadi kita menyatakan untuk menaikkan 12% di atas sungguh bunga bank, sehingga orang menjadi lebih menarik. Pada pertemuan di Jakarta dengan Perpamsi, Perpamsi ini bersedia, memberikan tenaga ahli. Tapi maka mereka mengundang pelanggan untuk kelakuan-kelakuan untuk masuk di Malaysia. Tapi tentu BDM kita karena tidak ada uang, kemarin dibilang sama Pak Erdian, kita kirim satu banyak. Kirim satu, 7 juta, Bu Irak untuk memperkuat sistem digitalisasi. Kami selalu mengingat dampak BDM, usahakan tidak membayar lagi di loket, karena kita tidak bisa mengontrol berapa pelanggan 1200 ini yang kita bersihkan. Kalau dia sudah kanalnya digital, maka seharusnya pelanggan yang ada dengan operasional di satu kecamatan, itu sudah bisa. Sehingga kanalnya bisa berjalan. Ini yang penting, kontinuitasnya itu yang harus kita jaga sehingga masyarakat terus ingin membayar di loket. Di Jakarta dengan kita juga sudah menyiapkan bentuk hibang dan bentuk subsidi. Subsidi tadi, tarif. Karena tarif dari SK Gubernur terakhir dikirim sama Pak Dir. Tarif tertinggi itu Rp8.000, Pak. Eh, 50.000. Jadi tarif SK Gubernur punya kita itu Rp8.000. Tapi kalau NRB kita Rp8.000-Rp8.000, maka usul yang BDM kita harusnya tarifnya di posisi Rp5.000. Kalau posisi Rp5.000, berarti hibang kita harus kita subsidi supaya masyarakat kita tidak berat, berarti Rp3.000, Pak. Rp3.000. Mekanisme, tata jarak hebat, peraturan yang sudah diterapkan oleh bagian turun ini. Dan jangka panjang, kami mengusulkan konsep bersama Pemerintah Pemerintah. Pemerintah 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 P Ini moralitas KPPU yang masa perusahaan Tukowi sesuai dengan kondisi ke-8 tahun 2015, lima top utama adalah penyelidikan air bersih. Yang sekarang KPPU-nya ada di Jempasar. Jempasar dia memperkecel dengan RW-nya. Jadi semakin kecel dengan RW-nya, semakin kita bisa tekan nilai tarifnya. Jadi nanti kita minta kalau kita kasih uang ke Pak Ir, kita tanya dulu. Dari 80 persen, dan RW-nya mau diturunkan berapa? 5-10 ke 20 persen. Berarti kita menurunkan dari 50 ke 30. Subsidi pemerintah hanya di 2.000. Untuk jangka menengah tampan yang bisa kita rasakan, kita minta bantu mitra kita yang ada. Bank HAC, IPB, pertanyaan yang mengasalkan seperti ini. Sebuah industri pada saat PDAM mati, mereka punya hinder. Tentu kan tidak boleh menentu mata terhadap masyarakat ini. Makanya kolaborasi harus dilakukan. Tentu mereka berkerja di Jempasar. Tentu mungkin menggunakan air tanah dan sebagainya. Sehingga nanti ada jadi pegeseran, kita minta Pak Budir. Sebenarnya berapa industri di Jempasar yang merupakan objek penerimaan air tanah yang meminta kekomunikasi dari PDAM. Karena karena secara mengurus surat izin pengoboran air tanah, salah satunya adalah ada di PDAM. Meskipun di dalam rancangan Peraturan Menteri SDM, ke depannya itu tidak berlagi rekomunikasi dari PDAM. Karena dianggap sebagai konflik of interest. Pihak KPK tidak menentu rancangan, artinya tidak berlagi izin dari PDAM. Tapi ini masih terjadi dari PDAM. Sedangkan PUPR di posisi setempat, ya seperti tadi. Karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11, menjadi cabutnya peraturan, undang-undang kekuatan 2022, dengan lahirnya undang-undang kekuatan publika tentang kita kerja, maka sebenarnya izinnya tidak lagi diizinkan kita, tapi adanya di ESPN, RUIM, dan Biro. Pertanyaannya, semua izin yang diberikan kepada mitra kerja kita, itu kan lahirnya sebelum mungkin. Ada yang lahir sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang lahir mungkin masih berproses setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti, di salah satu persyaratannya, Pak Karis DLA juga akan memaparkan salah satu saja yang sudah berus. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, BIPASAL, 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 BIPASAL. Perasalanan sumber daerah, termasuk izin penolohan. Yang dia belum uruskan, berusaha, sejak bahkan GOM 23 dikeluarkan, maka mereka harus melakukan izinnya ada. Karena itu, kita kembalikan tadi. Karena industri penolohai BIM perlu itu, kita coba melihat, apakah mitra kerja kita bisa membantu, tidak menangkap PT, sehingga komentar BIM bisa diperlukan. Itu yang mungkin ada Pak Tami sampaikan. Sampai mengobrol, bapak-obrol, bapak-obrol, bapak-obrol.